Halo Trebler bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini Bang Happy bakal membahas tentang beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelum patch Sumeru datang ya guys Karena bakal ada elemen baru ya guys yaitu adalah elemen Dendro Dimana pastinya meta Genshin Impact akan sedikit berubah Oke ini dia beberapa hal yang harus kalian persiapkan sebelum patch Sumeru datang guys Oke guys untuk hal pertama yang harus kalian persiapkan kalian itu hajib menabung resort ya guys Seperti Mora, Herosuite, dan Fragile Resin ya guys Dikarenakan di Sumeru bakal banyak karakter baru berelemen Dendro Yang dimana kalau kalian membuild karakter baru kalian membutuhkan mahar seperti Mora, Herosuite, dan Preja Resin Dimana Preja Resin bakal digunakan untuk mencari artipak baru dan buku talenta baru di karakter-karakter yang akan muncul di Sumeru nanti Oke guys untuk hal yang kedua yang harus kalian persiapkan adalah Primojem ya guys Dimana Primojem ini kalian harus tabung dari sekarang Jangan gaca nabung-nabung ya guys di banner event Soalnya di banner nanti di patch 3.0 itu banyak hero-hero Dendro Kalian itu minimal wajib punya 1 atau 2 ya guys Agar kalian bisa dapet buff dari Spiral Abyss ya guys Dimana Spiral Abyss disana itu bakal ada buff Dendro Damage Bonus Jadi kalau kalian punya hero Dendro nanti bakal lebih diuntungkan guys untuk menyelesaikan Spiral Abyss Oke guys kita masuk ke hal yang ketiga Oke guys hal yang ketiga yang harus kalian persiapkan ya guys adalah artipak bintang 5 yang ampas Dimana kalian di patch 3.0 nanti bakal ada fitur Crap Fitur ini bisa kalian gunakan untuk membuang artipak ampas kalian dan kalian gaca lagi ya guys Di Alchemy itu kalian bisa gaca dan bisa menukarkannya dengan artipak Crimson, Blizzard, dan Thundering Pool ya guys Sudah pasti itu pasti ada nanti Jadi kalian persiapkan aja ya guys ya Soalnya itu lumayan banget Blijat, Crimson, dan Thundering Pool itu susah banget guys Dicarinya di domain Makanya kalian ada kesempatan untuk membuang Seperti artipak Lapa Walker, Maiden Terus artipak-artipak ampas lah guys Kalian bisa nanti Crap di patch 3.0 Oke guys dan hal yang terakhir yang harus kalian persiapkan adalah Di patch dan perangkat keras kalian Karena seiring berkembangnya maps dan fitur baru di Genshin Impact HP dan komputer kalian akan memakan memori dan penyimpanan yang besar Jadi dibandingkan kalian top up Genesis Mendingan kalian tabung untuk upgrade device Itu lebih bijak menurut saya guys Jadi uangnya itu kalian daripada top up Genesis ya guys ya Mending kalian upgrade PC, nabung PGA, atau misalkan beli handphone Nah itu lebih oke sepertinya guys Soalnya game Genshin ini masih panjang perjalanannya guys Jadi itu hal-hal yang harus kalian persiapkan sebelum kalian memasuki patch Sumeru di patch 3.0 Oke guys jadi gitu aja untuk video kali ini Gimana apakah kalian masih semangat untuk menyambut Sumeru di patch 3.0 Apakah kalian sudah mau pensi karena di patch sudah mau meledak Coba kalian komen di bawah Oh iya guys ada yang lupa Ini ada pesan-pesan dari sponsor kita ya guys Jika kalian membutuhkan Genesis Blessing BP murah ya guys Aman, terpercaya Kalian bisa langsung kunjungi Instagram Nusop.id Di sana kalian bisa top up sepuasnya Dengan harga yang sangat terjangkau Oke terima kasih yang sudah menonton Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax